Cara pakainya gimana? Jangan lupa, wajahnya dilecinkan dulu. Ayo kumpul, yang 40 tahun udah kerutan-kerutannya banyak. Kendor-kendor, masuk saja ke sini. Ayo, ini ada minyak Kalimantan, oles Kalimantan, atau bahan dasarnya dari minyak bulus. Ya, ini bagus banget. Ya, kamu pakai minyak jahitun juga boleh. Minyak baby oil juga boleh. Ya, seperti ini. Ini harus licin. Mukanya, lehernya harus licin. Dan diratakan dulu. Ya, nah ini. Seperti ini. Setelah itu lehernya juga sudah licin ya. Kita pakai alat. Jangan lupa dinyalakan. Nyalakan ya. Jangan lupa. Ini untuk meneruskan. Ya, untuk meneruskan. Ulangi berkali-kali. Terus, di sini juga. Ya, serius ini enak banget tayang. Enak banget ini. Ini untuk mengencangkan kerutan di bawah mata. Ya, kerutan-kerutan di bibi kalian. Bawah sini. Atau ada garis senyum di sini. Ini bagus banget sayang. Ya, kalian pakainya. Seperti ini untuk atas. Untuk kerutan di atas mata. Ya, untuk kening-kening. Ini untuk kalian kening yang ada kerutan. Bagus banget ini. Enak banget kalau kalian pakai. Nah, sebenarnya. Seperti ini ya. Kalau untuk leher seperti ini. Ulangi berkali-kali. Sehari dua, tiga kali boleh sayang. Untuk kerutan atau kantong mata. Untuk kerutan-kerutan di bawah mata. Sebentar, saya ganti yang kecil ya. Ini untuk kantong mata, untuk kerutan-kerutan di bawah mata. Ini bagus banget. Nyalakan dulu. Ya, terus ditekan seperti ini. 10 sampai 20 detik boleh tarik. Enak banget. Ya, seperti ini. Ditekan lagi. Tarik. Oh, serius. Enak banget sayang. Ini untuk merilaksasi juga ya. Ini untuk kerutan-kerutan. Untuk mengembiskan kantong mata kalian juga. Untuk kerutan-kerutan di bawah mata. Ini bagus banget. Ini alat pengencang wajah kalian. Ya, alat pengencang atau setrika wajah. Yang bisa untuk kerutan-kerutan di wajah kalian.